Hei, Novi! Aku cari kamu kemana-mana, ternyata kamu ada di sini bergaul dengan orang kismin-kismin seperti mereka. Eh, kau, tukang parkir. Kau juga tukang parkir. Mending pergi deh. Tukang parkir seperti dia. Secara tidak langsung, kamu sudah ngejatauin harga diri aku sebagai pria yang kaya, Novi. Stop. Stop, kamu bilang dia tukang parkir. Terima kasih. Bila semua yang tercantik yang ada di jagad raya ini, bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Aku yakin kau ada di sana, karena kamu salah satunya. Aku yakin kau ada di sana. Tunggu deh ya. Mundur, Pak. Mundur, ya terus, terus. Teruskan. Maju, Pak. Maju, Pak. Maju, Pak. Hub. Ya, mundur, Pak. Terus, 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 ya. Ya, mundur. Aku tahu enggak ya. Cepak. Gakitin, lah. Pak Cun. Pak Cun. Pak Cun. Alhamdulillah, sehat. Gimana kabar kamu? Kabar aku baik. Wah, waduh. Jar. Hmm? Sukses sudah kamu sekarang. Alhamdulillah. Gak nyangka, Pak Jar. Aku juga gak nyangka bisa ketemu kamu di sini. Ya, ya gini-gini aja sih aku. Oke. Gak boleh begitu. Semua kehidupan harus bisa disyukuri. Iya, sih. Tapi, Emangnya kamu kerja apa sih, Jar? Aku pemilik dari Fano Entertainment, Jir. Hah? Kamu pemiliknya? Iya. Alhamdulillah, ternyata teman-teman aku pada sukses. Eh, ngomong-ngomong. Apa? Kamu udah koloran naik mobil Pajero. Itu kan idaman para lelaki, Jar. Sendal jepit, gitu maksud kamu? Iya, pakai sandal jepit, koloran, pakaiannya biasa-biasa aja, santuy, gitu. Sambil rokokan. Bulan puasa. Oh iya, Lupa, Jar. Kan sangat pidam-pidamkan sama laki-laki di luar sana, Jar. Gak semuanya begitu, Jun. Kadang-kadang orang berpikir melihat aku yang seperti ini, enak. Tapi gak gitu. Pikiran aku tuh muter setiap saat. Muter setiap hari. Kadang-kadang kalau dipikir-pikir, lebih tenang kamu. Kamu habis bekerja, memarkirkan mobil orang, pulang kamu tidur nyenyak. Besok balik lagi. Tapi kalau aku pulang, ketika sampai mau tidur, usaha tuh masih kepikiran lagi, kepikiran lagi. Kita duduk situ. Yaudah, Jar. Yaudah, Jul. Enak ya jadi kamu, Jar. Kamu enak terus, Jul. Gini loh, Jul. Semua kenyamanan itu memang ada di orang lain. Nyaman tidak mungkin berada di tempat kita. Gak mungkin berada di diri kita. Karena itu cara setan untuk membuat kita tidak bersyukur. Terus lagi, Jul. Aku bukan seperti ini. Pakai kolor sendal jepit. Dan pakai kaos seperti ini. Bukan gak bisa gaya. Ataupun bukan karena kesedaran. Bukan karena aku naik pajur. Bukan karena apa. Karena pikiran sudah momet. Gak nyampe untuk bergaya. Yang dipikirkan kerja, kerja, kerja. Kayak seakan-akan, aku selalu mengejar dunia. Aku sampai kurang agama. Lebih enak kamu, Jul. Waktunya sholat, kamu tinggal sholat. Waktunya puasa, kamu tinggal puasa. Lah aku, Jul. Kadang kalau aku sudah survei keluar kota. Kadang-kadang kalau aku sudah bertemu klien keluar. Aku puasa batal. Aku sholat kadang bolong di tol. Ternyata gitu ya kehidupan orang kaya. Iya. Lebih tenang aku gitu maksud kamu. Nah, coba kamu sekarang bayangkan. Kamu makan tau sama tempe enak enggak? Enak-enak aja sih, Jan. Makan sayur sama kuah, sama ayur basem, sama ikan teri enak enggak? Ya enak-enak aja, Jan. Kalau aku enggak enak, Jul. Jangankan ikan teri. Mau makanan ramen sekalipun. Mau makanan daging sekalipun. Mau makanan mie apapun. Mau makanan yang enak-enak berupa dari pentol bakso sekalipun. Hambar, Jul. Karena apa? Pikiran sudah enggak tenang. Yang dihajar sudah apa, Jul? Yang dihajar sudah satu dunia pekerjaan terus yang dipikirkan. Bingung. Ini aja, aku mau ke mall. Aku mau ke sini. Ini karena bete aku. Eh, ternyata aku ketemu sama kamu. Aku sumpah di rumah. Benar. Ya aku enggak nyangka, Jan. Aku kan juga bosen hidup gini-gini aja. Masa tiap hari aku harus markirin mobil. Enggak ada perkembangan. Seperti itu, Jan. Aku tadinya ngeliat kamu. Sukses seperti ini. Apalagi turun dari pajero kamu. Aku sih pengen jadi kamu, Jan. Kalau bisa nantinya aku diajakin kerja gitu, Jan. Ya, supaya aku bisa memperbaiki ekonomi aku gitu, Jan. Kan aku ya ingin juga gitu, Jan. Memperbaiki rumah. Terus apalagi kan dua minggu lagi kita lebaran. Ya, buat beli baju, buat ponakan. Gitu lah, Jan. Jadi curhat, enggak enak. Padahal baru ketemu nih kita, Jan. Jan, maaf ya. Ya. Tapi aku doain deh buat kamu agar... Apaan nih, Jan? Buat jajan, buat buka. Jan, aku bukan minta uang sama kamu. Paham. Aku cuma mau kasih aja. Buat buka, anggap aja ini yang kau sepatri aku. Semakin uang semakin aku pegang, semakin berat di aku. Tanggung jawabnya besar. Ini ada hak-hak orang lain. Jul, aku mau jawab sesuatu sama kamu. Kamu mengeluh jadi tukang parkir. Banyak orang sana yang menginginkan posisi kamu. Contohnya. Oke lah, sekarang topik kita bersyukur ya. Bukan aku mau menggurui kamu, bukan aku mau menceramai kamu. Kamu jadi tukang parkir enggak bersyukur. Padahal orang sana, orang di luar sana, ada orang yang enggak punya kaki, pengen jalan, cul. Tapi kamu punya kaki. Orang di luar sana, itu cari kerja bingung. Tapi yang punya kerja, malah tambah bingung. Kamu pilih mana? Bingung cari kerja, apa bingung dengan pekerjaan kamu? Lebih baik bingung dengan pekerjaan aku. Nah, jadi tugas kita, sesama sahabat, saling mengingatkan agar kita sama-sama bersyukur. Beli tajil, beli makanan, beli minuman, atau buka bareng nanti sama aku di alun-alun. Kamu ikhlas, ngejar. Ikhlas. Kamu kan temen aku, cul. Kamu ingat enggak waktu aku dulu enggak mengembangkan PR? Kamu yang kasih contekan sama aku. Bener kata Pak Prabowo. Gimana, cah? Kalau mau jadi seorang pemimpin. Harus nakal dulu. Pak Prabowo kan dulu mengakui bahwa ketika menjadi perwira, dia nakal. Ya, tapi sekarang dia sudah berubah. Rata-rata yang menjadi pemimpin, kata Pak Prabowo, pasti dari orang yang nakal. Maksudnya dari perwira-perwira yang nakal. Itu kan Pak Prabowo sendiri yang bilang. Aku ngefans sama Pak Prabowo. Beliau itu jiwa korsanya, jiwa kesatrianya, jiwa kemasyarakat, kenegrawannya. Aduh, luar biasa. Tapi, dengan bertambahnya usia, Pak Prabowo berubah, berubah, dan berubah menjadi lebih baik. Iya, mantap sekarang. Kita mau bahas malah presiden sih. Itu kan sudah resmi, jelas-jelas, jadi presiden kita. Ya kan? Mau apapun pilihan kamu sebelumnya, apapun pilihan aku sebelumnya, kita sekarang sudah ada presiden. Berarti kita harus menghargai, menghormati. Itulah presiden kita. Selesai sudah kontestasi pemilu. Sudah nggak usah bahas pemilu. Sekarang kan kita sudah bahas tentang masalah pertemanan, pekerjaan, pikiran. Bersyukur nih, kamu malah sampai ke pemilu. Gimana kamu nih, Chul? Aduh, kamu sih ada-ada ajar. Ada-ada ajar. Ya, kalau nggak gitu kan, nggak asing ngobrol kita. Ya, bener sih. Kamu memang jiwa kepemimpinannya itu memang ada. Siapa nih? Oh! Teman-teman. Partir kamu? Iya, tukang partir. Apaan nih, Chul? Buat buka puasa. Sekalian nih, sama teman kamu. Kasian, mungkin dia kelaparan. Itulah, sama-sama. Chul. Teman kamu, Chul. Iya, dia itu namanya Sonny. Sombong banget. Dia memang berlagu. Padahal, yang kaya adalah orang tuanya. Kalau dianya mah, nggak kerja. Dia cuma magang di sini. Lebih terhormat kamu sebagai laki-laki daripada dia. Kamu berjuang sendiri, berdiri di atas kaki sendiri. Menyala abangku. Menyala, Jaru. Ya udah, aku masuk dulu ya. Aku masih mau bertemu dengan Cemewew. 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 Wah! Ada mau rencana nikah nih? Ah, nggak. Memang hidup tuh ya. Ada yang banyak gayanya. Tapi, nggak ada buktinya. Ada yang biasa saja. Tapi, kenyataannya berbeda. Banyak versi dunia ini. Novi. Novi. Kan aku udah bilang sama kamu, nggak usah ikutin aku. Aku takut kamu sendirian di tempat seperti ini, Novi. Stop, Sonny. Stop, stop. Stop. Kamu ikutin aku, dia aku tuh udah capek. Masih iya aku keluar rumah aja, kamu udah buntutin aku. Karena aku sayang sama kamu, Novi. Suni, berapa kali aku bilang sama kamu tuh nggak sayang sama kamu. Ingat ya, orang tuaku udah nggak suka sama kamu. Tapi aku sayang sama kamu, Novi. Aku nggak bisa ngerelayin kamu pergi sama cowok lain. Apalagi ke tempat seperti ini, sendirian. Aku takut kamu kenapa-napa, Novi. Coba kamu bisa merelakan aku. Coba kamu bisa terbuka dengan perempuan lain. Jangan hanya fokus cuman ngejar aku, Tok. Nggak bisa, Novi. Kamu tuh ibaratkan bunga matahari di ngibuan taman bunga mawar. Stop, aku nggak butuh gombalan kamu. Aku nggak butuh kata-kata kamu. Intinya, semenjak kejadian satu tahun lalu, aku udah nggak mau sama kamu. Jadi pernah kamu juga ngejar-ngejar aku lagi. Tapi itu kan aku sudah minta maaf, Novi. Dan aku pun nggak bakal ngelakuin hal yang sama dua kali. Sony, aku tuh harus melakukan apa supaya kamu tuh nggak ngejar-ngejar aku lagi. Ingat ya, aku udah punya pacar. Mana ada, Novi. Aku selalu ngikutin kamu kemanapun kamu pergi. Kamu nggak pernah sekalipun ketemuan sama cowok. Nggak usah bohong, Novi. Sony, bisa nggak sih kamu tuh ngasih aku kebebasan? Aku juga pengen sendiri. Aku juga nggak pengen membutuhkan waktu-waktu aku untuk itain. Nggak bisa, Novi. Aku nggak bisa ngebiarin kamu sendiri. Kecuali kamu mau nerima aku. Aku bisa kasih waktu untuk kamu sendiri. Udah, udah. Stop, stop. Ya, Novi. Nggak usah di... Novi, dengerin dulu, Novi. Apa-apa sih, Sony? Aku pernah bilang ulang kali. Jangan peranggamin aku. Novi. Sony, apa lagi? Apa lagi? Emang kurang selama ini aku ngejar kamu, Novi? Ya, aku mau... Aku cuci tangan, kamu ikut. Jangan-jangan aku berakun, kamu juga ikut. Ya, iya. Kalau itu pun harus. Sony. Novi, ya, iya, Novi. Apa kurang aku buat kamu, Novi? Aku sudah berjuang mati-matikan buat kamu. Ya, memang dulu aku salah. Tapi kan, aku nggak akan ngelakuin hal yang sama dua kali, Novi. Kamu tanya apa aku kurangin kamu? Iya. Kamu nggak merasa bersalah semenjak satu tahun kemarin? Dengan muka polos kamu, Kamu begitu aja senang-senang. Kamu pikir aku nggak ngeliat dengan mata kepala aku sendiri? Kamu udah ngecewain ke orang tua aku lho. Ya, tapi kan aku nggak akan gitu lagi, Novi. Apa yang bikin jaminan kamu tuh nggak berubah? Terserah kamu deh. Yang penting, intinya, Kamu ngasih aku satu kali lagi kesempatan buat aku, Novi. Sony, kamu lupa. Aku udah pernah ngasih kesempatan kamu. Cuman kamu nyanyi gitu aja. Ya, tapi kali ini aku butuh satu kali lagi, Novi. Apa yang bisa aku percaya dari kamu? Kamu mau ya? Sorry, please, 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 Sony. Jangan pernah pegang aku. Aku udah bilang sama kamu, aku udah punya pacar. Jadi jangan pernah kamu muncul di hadapan aku lagi. Kalau misalkan pacar aku tahu, Kamu tetap menjaga diri aku. Novi, Nggak usah berbohong untuk menjauh dari aku. Aku tahu, Kamu itu belum punya cowok. Dan aku yakin 100%. Karena kemanapun kamu pergi, Aku selalu ada, Novi. Dan kamu selalu sendiri. Kamu nggak usah bohong, Novi. Sebentar lagi. Sebentar lagi kamu pasti tahu kemana pacar aku. Novi. Kenapa? Coba. Aku selalu gagal buat dapetin Novi. Aku yakin, Novi. Kemanapun kamu pergi, Aku pasti bakalan selalu ikutin kamu. Sebelum kamu mau sama aku. Sebelum kamu balik sama aku. Aku akan selalu ngikutin kamu. Coba aja. Novi, Baru aja aku telpon kamu. Ya ampun. Kamu kok keluar? Pokoknya janjian di atas sama kamu. Aku perusahaan sembunyi tuh dari seseorang. Laki-laki. Apa? Teman deket kamu. Ih, sembarangan kamu cemburu. Iya. Ya iya, Kita udah lama deket. Masa iya kamu deket sama laki-laki lainnya. Jelas lah aku cemburu. Aku nggak deket, Cuma ada seseorang yang menjar aku. Cuma, Nggak tau lah, Dia kemana. Ya, nggak usah dipikirin. Sekarang kan ada aku. Bilang aja aku pacar kamu. Seperti biasa. Lihat di atas. Dari mana? Ehm, Kan italian. Aku nganggung sini. Ya, nggak maksudnya kamu dari mana? Nyantai banget soalnya pakaiannya. Dari rumah, Libur kerja. Yaudah langsung masuk mall. Ngajak kamu. Kamu udah beli baju lebaran? Udah dong. Silahkan, Tunggu. Duduk sini ya. Oke. Jadi sebetulnya, Aku mengajak kamu bertemu hari ini adalah, Ada yang mau aku ngomongkan serius sama kamu. Serius? Tumen-tumenan. Novi, Kamu kan tau sendiri. Aku, Dalam pekerjaan finansial aku, Semuanya udah selesai. Dan begitu pun juga kamu. Kamu likuin entertainment. Kamu sebenarnya udah mapan. Secara ekonomi, Secara finansial, Kita bergaung sama-sama saling mapan. Sekarang apa yang harus kita tunggu lagi? Bukankah kalau misal dua-duanya udah saling mapan, Apa nggak lebih baik kita, Menjalankan hubungan yang lebih serius lagi? Aku sih terserah kamu aja. Aku takutnya, Kamu nanti kalau misalkan menjalan hubungan yang lebih serius, Kamu masih kurang siap lah. Atau apa. Jadi, Emang itu dari pria duluan. Aku, Aku pengen ajak kamu nikah. Tapi sebelum aku mengajak kamu nikah, Aku ingin bertemu dengan kedua orang tua kamu. Aku ingin berpamitan, Terus, Aku juga ingin, Memintai risiko dari kedua orang tua kamu. Ya, Kalau misalkan kamu udah siap, Ya udah, Kita tunggu apa lagi? Atau aku sama kamu juga udah, Aku udah merasa cocok sama kamu. Tapi sebelum itu, Kamu harus tahu juga kekurangan aku. Semua yang kamu lihat dalam kehidupan aku, Termasuk aku, Itu semuanya nggak baik. Kamu harus mendengar kekurangan aku. Contohnya, Aku tidak pintar dalam berkenampilan. Aku tidak pintar dalam berkata-kata. Aku tidak pintar dalam hal untuk merayu kamu. Aku juga bukan orang laki-laki yang komantis. Dan keluarga aku juga bukan berasal dari orang, Yang memang berada. Aku baru berada, Baru tahu-tahu ini. Ya, Ketika kamu udah tahu orang tua aku seperti itu, Ketika kamu udah tahu kekurangan aku seperti ini, Aku ingin kamu mencintai aku, Bukan cuma karena diriku. Tapi kamu mencintai aku juga kedua orang tua. Insyaallah, Aku siap menerima kekurangan kamu. Begitupun sebaliknya kamu. Apapun nanti terjadi di rumah tangga kita, Aku berharap semuanya saling menerima. Tidak ada yang bisa sempurna, Tidak ada yang menuntut satu sama lain untuk sempurna, Ataupun harus lengkap. Tapi, Gimana caranya kita itu bisa menerima kekurangan masing-masing? Apa yang tidak ada di aku, Kamu harus lengkapi. Apa yang tidak ada di kamu, Aku harus melengkapi. Tidak ada yang menerima kekurangan masing-masing. Tidak ada yang menerima kasih. Tidak ada yang menerima kasih. Setelah sekian lama aku pacaran dengan orang, Kamu juga sebaliknya kamu pacaran dengan banyak orang. Sekarang kita berkomitmen untuk pacaran sampai hidup semati. Kita mau menikah, Kamu menjadi pacar aku selamanya loh. Emang kamu mau? Ya aku sih mau aja, Kamu tidak neko-neko. Kita berkomitmen, Kita akan seterusnya seperti itu. Jadi tidak ada yang namanya ceritanya, Kamu pacaran lagi atau aku pacaran lagi, Tidak ada. Kita sudah menentukan pilihan kita masing-masing. Konsekuensinya kita sudah pahami semuanya. Ya kalau itu memang iya. Jadi hidup aku, Hidup kamu itu memang kita saling bersama. Tidak ada kehidupan lain. Terkecuali nanti kita sudah punya ngomongan. Kamu ke sini naik apa? Aku sendiri naik mobil. Mobil kamu taruh sini, Ami. Mobil kamu taruh sini, Jadi kamu naik mobil sama aku. Kamu pulang ke rumah orang tua kamu. Begitupun juga dengan aku. Tapi sebelumnya, Kamu ikut aku dulu ke rumah. Aku mau ganti baju. Buat melamar kamu. Pas saya aku koloran ke sana. Orang tua aku itu pasti menerima apapun kondisi kamu. Meskipun menampilannya kamu seperti ini. Yaudah, Orang tua aku pasti menerima. Karena orang tuaku itu tidak pernah memandang Bagaimana cara berpenampilan. Tidak bisa membaca karakter seseorang itu dari penampilan. Paham. Cuman yang namanya orang meminta orang. Harus tahu sopan dan santun. Ini kan aku kemol. Bebas dong. Tidak ada aturan di sini. Maksudnya tidak ada aturan dalam artian. Dalam berpakaian. Kalau aturan kayak buang sampah pada tempatnya. Jangan merokok di dalam. Ya harus wajib. Harus mematuhi semua peraturan. Maksudnya aturan dalam berpakaian. Kalau di mall kan bebas. Biasanya tidak telanjang saja. Kalau pun pakai kolor. Pakai singlet. Ya tidak apa-apa. Asal pede. Ada kan orang keker-keker di dalam. Pakai singlet saja. Cuman kalau bedanya. Kalau aku sudah melamar kamu. Itu beda lagi. Harus pakai batik. Entah baju koko. Atau baju takwa. Atau apa. Yang sopan lah. Masa orang tua kamu. Membesarkan kamu sampai besar. Yang datang malah pakai kolor. Gimana harga dirinya. Tapi sebelum ke arah yang serius. Aku mau tanya lagi. Sama kamu. Untuk kesekian. Terakhirnya. Kamu emang beneran. Udah selesaikan dengan masa lalu kamu. Ya karena aku gak mau. Menjalani kehidupan yang baru. Dengan masa depan. Aku sama kamu. Aku gak mau keganggu. Dengan masa lalu kamu. Begitupun sebaliknya. Aku lama udah selesai. Sama mantan-mantan aku. Ya meskipun mantan-mantan aku. Ngomongin aku. Cuman aku harus berkomitmen. Ketika aku menjalani kehidupan dengan kamu. Ya sepakat. Kalaupun harus ganti nomor. Aku akan ganti nomor. Jadi beda. Cukup kamu jaga diri aja. Boleh. Itu yang namanya Sony. Yang barusan bilang gak mau kejar-kejar kamu. Aku. Aku barusan kayaknya kenal deh. Ketemu. Kebetulan disini ada temen aku. Tukang parkir. Sahabat aku. Katanya juga namanya Sony. Ya moda-moda aja bukan Sony itu. Sombong banget. Masih uang. Biar gak kelaparan. Aku dikira tukang parkir di bawah. Bener. Kamu dikira tukang parkir? Karena aku bergaul dengan tukang parkir. Dalam pikiran aku. Mau tukang parkir. Orang miskin. Pemulung. Masa harus kita jauhi. Masa kita harus jaga jarak. Gak mungkin dong. Iya. Bawa atas langit bunga aja bersahabat. Masa kita tidak dengan orang. Iya semoga aja. Gak tau lah. Gak usah basah. Iya gak takutnya ketika pernikahan. Ijab kabul. Mobil tuh wanikawa taswijaha halan. Dia muncul. Tidak sah. Kayak di film-film. Kan lucu. Kalau enggak. Paling tidak. Ketika kita memang ijab kabul. Borbol. Borbol. Kamu tenang aja. Kedua orangtuaku udah gak ngerestuin hubungan aku sama Sony. Kenapa? Jadi kamu tenang aja. Iya karena sifat Sony seperti itu. Dia suka bohong. Dia suka pinjap uang sama kedua orang tua aku. Wah sampai segitunya. Iya sampai akhirnya. Jadi aku sama Sony tuh pacaran. Terus aku sama orang tua aku tuh pernah memogokin dia selingkuh. Terus dia tanpa muka bersalah. Dia ngelanjutin hidup. Tanpa minta maaf. Tanpa mengembalikan uang. Dan akhirnya dia kembali lagi untuk aku bisa bersama sama dia lagi. Oh bukan. Berarti bukan Sony itu. Berarti beda Sony. Kalau kata temanku, kata sahabatku Sony itu papanya kaya. Ya memang keluarga Sony emang kaya. Cuman namanya juga kaya itu kan bukan berarti banyak uang atau bagaimana. Apalagi Sony itu kan gak punya pengembang pekerjaan. Hmm iya 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 iya. Kamu sekarang bener puasa? Kalau gak puasa gak apa-apa. Pusah makan. Aku puasa. Aku gak ada halangan apapun tuh. Untuk tidak berpuasa. Yaudah. Daripada kita nunggu disini. Yang penting aku udah selesai ngomong sama kamu. Tujuan aku datang sini. Bertemu dengan kamu. Yaitu. Udah aku sampaikan. Aku ingin melamar kamu. Yaudah sekarang ayo. Nah sekarang? Iya. Masuk mobil aku. Mobil aku di bawah kok. Mobil kamu di mana? Di bawah juga. Cuma paling pojok. Yaudah. Lihat temen aku nanti. Supir yang bawah. Kamu sama aku. Boleh? Boleh. Cepet ya. Yuk. Jadi lebaran. Kamen seminggu. Kamen dua minggu. Aku gak bingung ditanya orang. Oh jangan-jangan. Kamu segera melamar aku tuh. Karena kamu tekanan batin. Karena saudara-saudara kamu udah nanyain kamu. Kapan? Nikah. Itu kan yang kamu takutin. Biasanya pas waktu lebaran tuh. Mana judonya? Mana suaminya? Mana istrinya? Enggak. Karena kalau misalnya aku sendiri terus. Bingung. Gak ada temen. Gak ada peker hidup. Gak ada yang membawa-bawa. Contohnya masaya laki-laki bawa gula. Kalau di rumahku kayak gitu. Makanya kamu jangan kaget. Nanti kalau masuk desa. Kamu bawa minyak, bawa gula. Nanti kita. Saudara-saudara. Biasanya dapat ampau. Kalau kunangan. Kalau udah punya anak. Dikasih rejeki. Ampau juga. Kirain kamu berharap THR sama saudara-saudara kamu. Ya enggak lah. Kalau perlu sebaliknya. Kita yang harus memberikan. Yuk. Aku bukain. Karena kamu putri. Yuk. Terima kasih atas עם cadangan. Terima kasih telah menonton! 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 ya kan, ambil lagi iya Jar, mana aku tadi udah bilang sama istri, ini aku banyak rejeki gitu Jar, buat baju lebaran maksud aku Jar Sony pokoknya aku tambahin gak apa-apa udah bilang sama istrinya tadi kan, udah Jar enggak Jar, makasih aku kasihan istri kamu, jarga berharap ya terima aja mas gak apa-apa ini Jar, iya ini calon istri aku aku barusan ketemu sama dia ya ingin meresmikan hubungan aku sama dia ini terima jadi ini namanya Novi Novi, ini namanya Pacul Pacul ini Novi iya mbak maaf ya mbak, saya sebagai tukang parkir disini kalau semisal kamu aku ajak kerja gimana? kalau semisal aku ajak kamu kerja, mau gak? iya mau Jar kapan Jar? kapan? aku rapatin dulu sama temen-temen aku ya sama karyawan aku sama manager aku iya Jar jadi biar kamu ada tempat atau ada sesuatu pekerjaan yang jelas nanti di kantor aku sesuai passion kamu sesuai skill kamu sesuai dengan kemampuan kamu aku gak akan gak bakalan ngecewain kamu Jar kayaknya temen kamu cocoknya jadi marketing deh karena dia tuh menarik unik lagi oh marketing bisa jualan tapi diajarin ya mbak kalau masalah diajarin pasti diajarin ini juga punya perusahaan namanya Queen Entertainment oh ini pemiliknya Jar iya kamu kenal sama dia waktu rapat dulu di Batu Malang Malang iya iya tapi cocok sih Jar bos dengan bos alhamdulillah raja dan ratu apaan sih? kan di jaman-jaman gunung seperti itu Jar tapi aku pengen bikin persi hitungan sama Sony aku jengkel sama dia kayaknya itu deh si Sony kok malah lari kesini memang belagu nih apalagi yang mau deh berarti Sony dia itu Sony Sony yang kamu maksud? iya mantan aku iya Sony Sony itu yang ngasih uang pacul terus ambil lagi yang bilang tadi tukang parkir yang aku ceritain di atas memang bener-bener itu gak berubah ya jadi orang yaudah pura-pura diim hey Novi aku cari kamu kemana-mana ternyata kamu ada disini bergaul dengan orang kismin-kismin seperti mereka kamu tuh jaga ya kalau punya omong eh kau tukang parkir kau juga tukang parkir mending pergi deh pergi apa sih ini? Novi aku sudah berjanji sama kamu akan selalu ngejaga kamu akan selalu mencintai kamu Novi tapi kamu malah pilih pria ini yang sudah jelas-jelas miskin dan menjadi tukang parkir emang kamu buta Novi kamu juga mending ngapain nyender ke mobil aku ini mobil aku emang kalau ini rusak kamu bisa ganti gak bisa kan? Novi kalau misalnya aku bisa ganti gimana? emang tukang parkir seperti kamu bisa ganti mobil semewa ini? kalau ngomong jangan sebarangan jangan menghayal jangan terlalu bermimpi jadi orang Sony, Sony, Sony cukup cukup saya diwara kamu aku tuh udah muak sama kamu jadi tolong please jauhi kehidupan aku pergi Novi aku kurang apa sama kamu Novi? coba aku kurang apa? aku jahat sama kamu Tah kamu jangan bilang-bilang kalau misalnya mobil itu mobil aku dan kamu juga jangan bilang kalau aku bakal menikah sama Novi biar aku sendiri yang bilang nanti ya biarkan dia menggonggong dulu biarkan dia menjalani dengan skinnernya sendiri ya aku kurang apa sama kamu Novi? aku sudah berjanji mencetai kamu tapi kamu malah berpaling sama pria miskin tukang parkir seperti dia secara tidak langsung kamu sudah ngejatuhin harga diri aku sebagai pria yang kaya Novi stop stop kamu bilang dia tukang parkir kenyataannya kan memang gitu Novi kenyataannya memang aku tukang parkir tapi setidaknya aku tidak pernah kasar sama seorang perempuan dan aku tidak pernah memaksakan seorang perempuan untuk mencintai aku karena aku laki-laki dilahirkan sebagai laki-laki bukan dilahirkan sebagai laki-laki tapi untuk menciptakan karakter seperti perempuan heh tukang parkir mending kamu diem aja semua omongan kamu terdengar seperti kentur di telingaku paham gak? kalau omongan aku terlihat seperti kentur omongan kamu terlihat seperti angin sapi yang keluar angin sapi oh iya biasalah orang miskin bergelut dengan sapi jadinya tahu seperti apa suara angin sapi ya Novi kita pergi aja ayo kita masuk mobil yang kamu bilang punya kamu minggir makanya jangan banyak bicara ayo Jang minggir 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 ayo Jar salah oh orang mobil yang kamu bilang mobil kamu itu adalah mobil aku dan aku bukan tukang parkir lain kali kalau memberikan sesuatu terhadap tukang parkir berikan secara ikhlas bukan secara pampuk kalau mau bermain dengan seseorang jangan bermain dengan orang yang salah takut kamu kena sial mau ikut aku kalau misal dia bermacam-macam sama kamu kamu telepon aku ya Jar minggir pulang perkenalkan aku pemilik dari Vano Entertainment selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati